Halo mabruh, apa kabar semuanya? Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa gue jarang upload konten CODM lagi? Sumpah banyak banget pertanyaan ini dan gue gak tega sama kalian karena digantung dengan harapan gue bakal upload CODM lagi dan lagi mabruh. Oke, gue jelasin ke kalian apa alasan gue jarang bikin konten CODM. Jujur gue cinta banget sama game ini malah buru ya. Game ini tuh yang bikin bakloncatan di kehidupan gue ya. Tapi ada beberapa hal yang bikin gue gak suka, terus gue mulai jenuh dan... Yap, gue jadi jarang upload konten CODM. Dan malah beralih ke game yang sekarang gue mainin. Alasannya diantaranya nih mabruh, publisher CODM ini kurang meng-support kehidupan untuk para creator-creator kecil yang besar di CODM. Tapi malah selalu membayar dan mendatangkan creator besar yang CODM itu gak ada. Oke lah, kita konten creator yang sering bikin CODM disupport hal lain. Contohnya itu kayak di-share di sosial medianya mereka, support di dalam game. Tapi gue sendiri yang udah bikin video di channel gue itu sekitar hampir kurang lebih seribu lah mabruh ya. Konten CODM-nya. Menyatukan komunitas CODM yang awalnya subscribers gue itu cuma 1 digit ribuan sampai sekarang 3 digit tepatnya itu 130 ribuan. Dan 95% dari subscribers gue itu main CODM. Gue juga multitasking jadi content creator sekaligus pro player yang bisa juara berkali-kali di CODM. Tepatnya di turnamen ofisialnya lagi. Gue juga dapet penghargaan content creator CODM terbaik sama pro player terbaik sampai ada penghargaannya gini loh mabruh. Beserta gue ngajak para subscribers gue atau followers gue, pengikut gue untuk top up ke game CODM. Yang gue liat itu di toko gue, tiap bulannya bisa menyumbang sampai 3 digit juta untuk mensupport game CODM. Gue tau lah untuk suatu game supaya tetap hidup harus ada yang mensupport dengan cara top up ke dalam gamenya. Tapi asal kalian tau dari semua yang gue lakuin untuk CODM, gue gak pernah mendapatkan speserpun upah dari membuat konten untuk CODM lah bro ya. Kalau upah dari turnamen atau usaha-usaha gue di CODM itu beda lagi dong, ini kan dari publishernya itu gue gak pernah cuy ya. Nah sedangkan mereka ini selalu sibuk meng-endorse, membayar konten kiri terbesar, dengan harapan supaya ada player baru yang datang untuk main CODM pastinya. Tapi mereka lupa untuk mempertahankan komunitas CODM yang sudah ada, dan sudah loyal main CODM yang cita mati sama game ini. Bukannya ngebanding-bandingin sih ma bro, tapi gue berharap publisher CODM Indonesia ini bisa berkaca pada game arena berikut ini, yang biasa gue mainin sekarang ya. Gue gak ngerti sih ma bro, ini kan sama-sama Tencent ya, tapi gue merasa dihargain banget di game ini ma bro. Walaupun gue tuh udah gak berharap ya adanya pemberian-pemberian partnership kecuali kayak endorse, tapi tiba-tiba aja game ini tuh rilis, dan mereka memberikan yang menurut gue itu lumayan banyak banget. Dan pertama kali gue dihargai sama publisher game kayak gini, gue gak pernah ngerasain upah dari publisher untuk upload konten CODM yang gue selalu mainin. Dan bahkan konten creator-konten creator yang baru besar di game arena breakout-nya ya, masih puluhan ribu subscriber itu udah dijadikan partnership ma bro ya. Sedangkan gue di CODM ini, gue besar di CODM ma bro ya, oke. Dari gue yang satu digit ribuan sampai sekarang sudah tiga digit, gue gak pernah merasakan yang adanya konten-konten partnership sama CODM ya. Padahal mereka selalu kolaborasi sama influencer-influencer di Indonesia lain ya. Dan gue sangat menyayangkan karena hal itu ya, karena menurut gue itu gak adil sih. Bahkan gue waktu beberapa bulan yang lalu kan gue diundang sama arena breakout untuk terbang ke Cina. Dan lebih wahnya lagi, gue disana diundang ke suatu event, dan gue tuh dibayar juga gitu loh ma bro, gak cuma jalan-jalan aja. Terus disana gue minta apapun itu dikasih ma bro, gue request apapun gue dikasih. Bener-bener kayak raja lah buahnya. Sampai uang yang gue bawa dari Indonesia ini tuh gak kepake ma bro, gue nukerin uang dari Indonesia tuh gak kepake. Eh kepake, kepake pas gue beli oleh-oleh sama bayar taksi. Karena waktu itu gue mau jalan-jalan sendiri. Tapi apa yang kalian tau? Sama mereka mau digantiin cuy. Gue ditawarin, gue waktu itu ditanya sedua kali lebih kali. Mereka mau gantiin uang yang gue pake ya. Karena mereka bener-bener gak mau gue ngeluarin duit selama gue disana sama bro. Tapi gue tolak sama bro ya. Seriusan, keren banget mereka. Mungkin ini gue mikir cuma awal-awal kali ya, namanya juga diendorse ya kan. Tapi gue mainin game ini tuh dari 7 bulan yang lalu pertama kali gue upload game arena breakout. Dan sampe sekarang mereka masih bisa mensupport yang gue sebut support kehidupan. Gak cuma gue ma bro, tapi dia tuh adil ke content creator kecil lainnya juga. Gue liat 2000 subscribers di game ini tuh udah ada yang disupport sampe jutaan juga loh ma bro ya. Ya sangat disayangkan sih ma bro ya. CODM ini lebih memilih untuk mementingkan influencer-influencer lainnya ma bro. Ya lu liat aja di setiap event CODM yang datengin guest star. Tamunya biasanya tuh gak ada yang dari CODM cuy. 70% pasti datengin influencer dari luar game kita sendiri. Di luar CODM. Orang yang terkenal lagi legenda seluler, tapi disuruh mabar main CODM. Tiba gimana? Coba ya. Orang yang gak main CODM tiba-tiba disuruh mabar ya. Ya gue pernah sih diundang ke acara CODM, dateng, bikin video, berjam-jam, foto. Tapi gue gak pernah dibayar. Malah gue ngeluarin uang bensin buat mobil gue. Pernah juga diundang ke suatu event. Dan gue disuruh ngelakuin sesuatu. Kalian tau tawarannya? Ditawarin baju CODM juga. Kalau CODM cuy. Ya. Gue di arena breakout asal kalian tau. Kemarin salah ukuran baju ya. Gue dikasih baju sama arena breakout. Salah-salah ukuran baju aja mereka langsung ganti baru ya. Dan baju lamanya yang salah itu gue tetep keep mabru. Jadi gue bawa baju berapa ya? Wah gue total bawa baju 3 kali mabru ya. Gue 3 tuh. Gue dikasih baju sama arena breakout kayaknya. Ya pernah sih mabru gue dibayar CODM untuk mengikuti event. Tapi itu pas jadi caster. Ya itu emang wajar sih. Yang waktu itu sebenernya gue gak mau. Tapi nyoba-nyoba aja lah mabru ya. Gue disuruh nyoba jadi caster terus waktu itu. Pas green final major series season berapa tuh. 7? 7 apa 6 sih? 7 ya. Eh apa 8 ya guys. Dan gue juga cerita mabru ke taman content creator gue. Dan mereka pada kaget kalau gue gak dibayar. Karena mereka mikir gue bisa ini bisa itu. Karena ada support partnership. Support kehidupan dari CODM. Ya nyatanya enggak. Gue minta. Ini mati cuy. Komputer gue. Biar nyala. Ada backlightnya. Dan salah satu dari mereka ada yang pernah dikasih upah dari membuat konten CODM. Makanya dia kaget. Dan gue juga kaget. Gue yang tau hal ini tuh jadi kecewa. Bukan sama gamenya. Tapi sama publisher. Yang selalu membuang uang hasil gacha dari player. Untuk mensupport influencer besar. Yang gak sama sekali main CODM. Dan tidak juga dibagi-bagi ke creator-creator yang sudah loyal pada komunitas CODM. Udah bikin tips entry. Banyak banget. Membuat player CODM semua terhibur. Sumpah ini kebalik banget sih sama Arena Breakout. Apakah Arena Breakout ini menerapkan sistem kayak di Cina. Jadi mereka itu semua sama rata. Dan publisher CODM Indonesia ini menerapkan sistem untuk yang content creator terbesarnya. Lu punya fame besar. Oke. Lu kita bayar untuk iklanin game kita. Walaupun gue gak tau nih Arena Breakout kedepannya bisa maju apa enggak ya. Sistemnya udah bagus. Cuman gamenya ini tuh hardcore banget. Susah banget ya. Jadi. Banyak yang cape lah sama gamenya ya. Gue juga agak kesel gitu main gamenya. Tapi gue nagih mah bro. Gue gak ngejelekin CODM. Gue cinta banget sama gamenya ini. Makanya gue akan selalu berikan sebagian waktu gue untuk tetap main CODM mah bro. Bahkan gue masih mainin game ini sampe sekarang. Dan gue tetep kok bikin video CODM untuk kalian yang nungguin konten CODM ya. Tapi sebisa gue lah ya. Bukan karena gue materialistis. Jujur alhamdulillah gue tanpa support kehidupan dari publisher game CODM. Gue yang bisa disambut generasi sandwich ini. Masih bisa ngehidupin keluarga gue. Orang tua, istri, adek gue yang lagi kuliah sekarang. Dan mikirin gaji karyawan yang sekarang lagi kerja sama gue. Tapi alangkah baiknya kita tuh bisa meng-support kehidupan. Dan membangun satu sama lain mah bro. Dengan creator-creator yang ada sekarang. Misalnya kedepannya gue gak upload lagi konten CODM. Gue berharap publisher CODM Indonesia ini bisa meng-support content creator-content creator lainnya. Bahkan gue sendiri tuh meng-support beberapa dari mereka. Di konten mereka ada iklan shop gue. Dan gue bayar untuk itu. Oh iya gue mau kasih tau ke kalian mah bro. Kalau gue udah resmi jadi bapak muda ya emang. Buruh ya. Jadi gue sama istri gue udah dikaruniai anak perempuan. Yang namanya Zenata Inaya Oskara. Dan gue minta doa dari kalian. Supaya anak gue ini bisa sehat terus. Selalu taat kepada orang tuanya. Dan taat beribadah kepada Allah SWT. Serta dijauhkan dari para bahaya mah bro. Kayaknya gitu aja untuk video kali ini mah bro. Makasih banget ya udah menonton. Dan selalu loyal sama konten-konten gue. Walaupun bukan CODM ya mah bro. Gue makasih banget buat kalian. Gue bener-bener gak nyangka gue gak upload konten CODM masih lumayan rame lah mah bro. Bisa dibilang ya mah bro. Tapi buat kalian para penunggu konten CODM. Gue usahain bener. Gue tetap upload konten CODM. Tapi untuk sekarang-sekarang ini gue lagi. Mengelesaikan challenge-challenge. Arena Breakout ini. Yang sangat super hardcore. FPS ini gamenya sangat hardcore banget mah bro. Intinya gue masih main CODM. Kalau tenang aja gue cinta banget sama game ini mah bro ya. Oke makasih sekali lagi udah menonton. Nenny of Ciumabro. Dari semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.